Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, karena ini baru pertama kali saya memberikan materi di Zoom, apalagi ini tentang TKSN. Saya waktu itu diminta Romo Tanto untuk membantu memberikan pendalaman, pertemuan di keempat ini. Saya dari Rosa Mistika, SRM itu Serikat Rosa Mistika, nama saya tadi sudah disebut sama Pak Handoyo, Rosa Mistika itu tarekat sekular, di mana tarekat sekular itu maksudnya dunia sekular. Jadi kami harus tinggal di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, dan kami boleh tinggal dengan keluarga. Terus kami itu, karya kami itu tidak seperti karya biarawan-biarawati, kaum religius yang lain ya, tapi kami, pekerjaan kami itu karya kami. Karena tarekat sekular ini, tarekat mandiri, jadi kami harus menghidupi diri kami sendiri, baik itu dalam hal materi maupun jasmani. Jadi kami harus bekerja, kami harus pelayanan, juga kami harus menghidupi diri kami, dengan kehidupan doa, misad, segala hal yang berhubungan dengan tarekat, apa yang ada di dalam statuta maupun regulavite tarekat kami. Kami itu disebut sebagai awam, tapi suster, suster tapi awam. Karena kami memberikan hidup bakti kami kepada Tuhan dengan mengucapkan tiga janji. Janji yang seperti apa, para biarawan-biarawati itu katakan itu kaul ya, ada kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian. Nah itu kami sebutnya itu sebagai janji. Dan kami juga melalui proses seperti para suster semuanya, itu dengan mengikuti tahap-tahapnya, tapi kami tidak ada tahap postulan novis, tetapi kami dalam tahap pembinaan, itu sebutannya. Dan kami ada di bawah naungan Kuskupan Agung Semarang. Kalau ibu bapak yang ada di Kuskupan Agung Semarang itu terutama di wilayah Semarang, pasti banyak mengenal kami, karena banyak suster-suster SRM yang di sana, di Semarang. Dan kami yang di, saya di Jogja itu ada tiga orang. Saya dengan dua teman, dan kami berada di keluarga kami masing-masing. Satu, saya tinggal di daerah Banteng, ikut parokin keluarga Kudus Banteng. Yang teman satu tinggal di daerah Turi, yang satunya tinggal di daerah Bloko. Kalau nanti mau lebih jelas lagi tentang Serikat Rosa Mistika, boleh nanti ibu bertanya ya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam pertemuan BKSN yang keempat. Temanya itu, Allah itu adil dan sumber sukacita. Kita ambil dari Habakkuk bab 3, ayat 1 sampai 19. Dari pertemuan yang sebelumnya, dengan Romohiri, pertemuan ketiga itu sudah dijelaskan mengenai Habakkuk. Saya hanya menyinggung sedikit tentang Habakkuk. Untuk pertemuan yang ketiga kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu urutannya yang pertama ini. Saya ambil tentang Habakkuk dulu ya. Keterangan tentang Habakkuk. Nabi kecil saya akan mengingatkan, hanya mengingatkan saja. Tidak memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Karena sudah pertemuan ketiga sudah dijelaskan lebih dalam oleh Romohiri. Saya hanya mengingatkan bahwa Habakkuk itu artinya dalam bahasa Ibrani itu berarti langkulan. Ngetol, kemarin dijelaskan. Terus, dalam kitab Habakkuk, itu tidak banyak menyediakan informasi mengenai identitas serta latar belakang sejarah dari Nabi Habakkuk itu sendiri. Terus, tidak ada yang mengetahui mengenai kehidupannya, keluarganya, dan asal-usulnya. Nah, yang mengenai berdasarkan Habakkuk tiga ini, itu dijelaskan bahwa kalau kemarin Romohiri menjelaskan Habakkuk itu dugaannya itu seorang lewi yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadah dalam baik Allah di Yerusalem. Selain itu, tugasnya juga menyusun dan mengatur doa dan masmur untuk digunakan dalam baik Allah. Itu pengertian pertama tentang Habakkuk. Nah, sedangkan kitab Habakkuk sendiri itu dibagi menjadi tiga bagian. Kemarin itu dijelaskan Romohiri juga, bahwa ada nyanyian pujian dalam Habakkuk tiga itu menunjukkan baik Allah masih ada. Habakkuk ambil bagian dalam kelompok musisi, dalam ibadah-ibadah di baik Allah. Terus, Habakkuk hidup pada lingkungan yang penuh dengan kesombongan, kesenjangan dan ketidakpedulian. Dan kitab Habakkuk berisi itu perjalanan Nabi untuk memahami keadilan Allah terhadap umatnya. Dan di situ ada teluhan dan yang kedua itu jawaban dan ketiga itu pujian. Nah, sebelum-sebelumnya itu, dari pertemuan kemarin, kita akan mendengar bahwa itu dari Habakkuk. Kemarin Habakkuk berapa ya yang pertemuan ketiga? Habakkuk 2, ayat 1 sampai 5. Itu orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Sebelum-sebelumnya itu Habakkuk itu di bab-bab sebelumnya, sebelum bab tiga ini, itu isinya tentang keluhan, ratapan. Dan di sini pun, di bab tiga ini pun dikatakan bahwa menurut nada ratapan. Itu ada di ayat yang pertama. Jadi, walaupun itu ungkapan doa, doa dan itu dijadikan sebagai pujian, tetapi itu ada ratapan, nada ratapannya. Kenapa? Karena zaman waktu Habakkuk itu memberitakan tentang nubuat Allah kepada umat Israel yang di sana, mengalami penindasan. Penindasan dari kerajaan Babylonia. Itu yang perlu kita ingat. Dan dalam penindasan itulah rakyat Israel berseru kepada Tuhan. Rakyat Israel itu meminta keadilan dari Tuhan. Padahal itu Tuhan adil sebenarnya. Cuma menurut mereka itu Tuhan tidak adil karena mereka mengalami penindasan. Dan di situ pun, di dalam doa Nabi Habakkuk itu, Habakkuk sendiri itu juga memberikan penjelasan bahwa Habakkuk itu sangat mengenal Allah. Itu ada di Habakkuk 2. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Pekerjaannya Tuhan itu sudah ditakuti. Mendengar Tuhan pun juga sudah ditakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Dalam hal ini, Habakkuk di dalam bab 3 ini, walaupun itu berisi dengan doa, tapi doa itu sebagai ratapan, ungkapan yang meratap kepada Allah, ungkapan yang ingin meminta keadilan kepada Allah. Saya sudah mulai masuk ke pemaparan teksnya ya. Nah, dari situ ratapan atau doa bangsa Israel kepada Allah itu untuk apa? Untuk meminta keadilan. Keadilan bagi bangsa Israel yang mengalami penindasan. Habakkuk itu melihat bahwa Allah terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Itu yang harus kita ini ya. Kita pegang dulu, kita jadikan itu sebagai pegangan untuk membahas mengenai Habakkuk. Habakkuk bab 3 ini. Dan di sini, Habakkuk itu melihat bahwa apa yang terbaik menurut Tuhan, apa yang baik menurut Allah, menurut Tuhan, itu belum tentu bisa diterima dan siap dihadapi manusia. Makanya itu Habakkuk di sini itu meminta kita untuk beriman kepada Tuhan dan memahami Allah yang adil itu melalui doa. Itu pemahaman yang pertama. Nah, itu yang terbaik. Terus yang kedua itu Allah yang adil. Menurut Allah dan menurut kacamata iman kita itu seperti apa? Pasti beda. Kacamata Allah itu berbeda dengan kacamata iman kita dalam hal keadilan. Allah itu adil. Itu pun dalam bentuk adil menurut Allah, bukan menurut manusia. Nanti akan saya, banyak kisahnya itu saya ceritakan mengenai pengertian ini itu dalam bentuk sharing iman ya. Terus bagaimana sampai kita bisa menjadi manusia yang bersuka cita. Nah, di sini itu kita perlu memberikan pemahaman dulu mengenai kacamata Allah itu adil itu seperti apa. Kacamata iman kita itu adilnya Allah itu seperti apa. Dan di situ kita mau melihat bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu adil untuk kita semua. Walaupun itu menurut kacamata manusia itu tidak adil. Ada yang mengalami penganiayaan. Tapi bagi ini manusia itu penganiayaan. Tapi kan kita tidak tahu bagi Allah itu seperti apa. Nah, dari sinilah kita perlu terus-menerus membangun pengharapan. Bahwa Allah itu mengenapi janjinya. Nah, ingat janji Allah itu kepada kita itu melalui Bapak Abraham. Ada tiga janjinya. Yaitu tanah, Bapak-Ibu bangsa yang besar, sama berkat anak cucu ya, keturunan. Itu sudah diberikan oleh Allah kepada Bapak Abraham dan itu turun-menurun sampai ke kita. Dan itu janjinya itu dalam bentuk tanah itu kita bisa ini menikmati hidup dalam bentuk keturunan anak. Terus dalam bentuk bangsa yang besar itu kita bisa diberikan pekerjaan. Masih ada pekerjaan, masih bisa menikmati hidup seperti itu. Itu bukti keadilan Allah secara kitab suci-nya menurut kacamata iman kita. Dan itu pun kita perlu menerapkan itu dalam diri kita. Nah, makanya itu kita perlu terus-menerus membangun pengharapan bahwa Allah mengenapi janjinya. Allah itu adil. Allah itu terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Ingat ya, yang baik itu menurut Allah. Belum tentu bisa diterima dan siap dihadapi manusia. Nah, di sini kita akan mendalami mengenai hebat itu bagaimana sampai kita bisa menjadi manusia yang bersuka cita. Kembali yang ke pertama itu memahami Allah yang adil melalui doa. Begitu juga kita bisa menjadi manusia yang bersuka cita. Doa-doa kita, kita perkuat, kita rajin, tekun. Syukur-syukur bisa ikut misal ekaristi setiap hari. Syukur-syukur juga bisa membaca kitab suci harian. Itu juga salah satu kita bisa menemukan sumber suka cita. Suka cita itu yang berasal dari Allah. Terus yang ketiga, oh maaf sebelumnya, doa itu juga menumbuhkan kekuatan iman. Itu yang perlu harus kita ingat. Iman yang benar adalah iman yang tekun, setia bertahan, bahkan dalam periode krisis apapun, sekalipun. Terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Allah. Nah, bagaimana aksi nyata kita menjadi manusia yang bersuka cita karena Allah yang adil? Ya kita berbagi. Seperti dalam pertemuan BKSN, kita bisa berbagi sharing iman, pengalaman kita akan menemukan kasih Tuhan itu, kasih Allah itu adil, Allah itu sumber suka cita, itu bisa kita bagikan. Entah itu pengalaman kecil, entah itu pengalaman besar, kita bisa bagikan itu kepada sesama kita. Itu mengenai pemaparan teks. Saat ini pemaparan teks itu saya mau ajak Ibu Bapak untuk kita sharing iman, untuk memahami maksud dari hebat 3 ayat 1 sampai 19. Baik, di sini saya mau menceritakan satu kisah yang mungkin bagi Ibu Bapak itu, ya bagi saya sih ngenes dodo ya, apa istilahnya itu penuh dengan kepiluan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ratapan, di dalam menghadapi kehidupannya itu, di dalam hari-harinya itu. Terus sampai akhirnya pun juga mengalami putus asa, bahkan mempunyai pemikiran bahwa Allah itu kok tidak adil ya, di mana toh Allah itu kok tidak ada ini ya, saya tidak menemukan sumber suka cita itu dari Allah. Ceritanya seperti ini, ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak, dan anak ini itu mengalami ketidakadilan, ketidakadilannya itu dalam hal apa? Dia dipenjarakan oleh karena kesaksian orang yang mungkin ya, mungkin saya melihat itu dari ketidaksukaan orang itu kepada anak ini, Ibu ini, kita katakan Ibu A ya. Nah, anak ini itu dipenjara dan dituduh melakukan pelecehan seks. Kalau tidak salah, waktu itu sempat diberitakan di media sosial. Saya, jujur saya mengikuti perkembangan berita itu, karena saya tahu dan saya mengenal keluarga itu. Bukan berarti saya apa di sini itu memberikan semacam apa ini, bahwa berita itu itu tidak benar, bukan, bukan itu. Tapi saya hanya mau ber-sharing, bercerita bahwa Allah itu adil dan sumber suka cita. Mengarah ke sana ya, bukan mengarah ke dalam kasusnya, terus perkembangannya bagaimana itu mengenai kasusnya itu, tidak. Singkat cerita, saya mengikuti terus, saya berapa kali bertemu dengan mereka, keluarga maupun anak itu, anak itu dipenjara sampai sekarang. Dan di situ saya juga apa, istilahnya ikut, ikut merasakan kesedihan mereka, ikut merasakan tangisan mereka, ikut merasakan ratapan mereka, dan sempat saya mengatakan ke ibu, ini, ibu, ibu mau tidak kita novena bersama, untuk apa istilahnya permasalahan yang dihadapi anak ibu, dan untuk pemulihan nantinya. Ibu itu menyangkupi dan kami bernovena bersama-sama dengan cara ya, apa di rumah masing-masing, dengan jam yang kesepakatan bersama, kami novena apa itu, kami kesepakatan bersama itu. Selama menjalani novena itu, kami berdua itu selalu, selesai habis novena itu, kami berdua sempat sharing, bagaimana perasaannya di saat novena itu, kami juga apa istilahnya itu, saling menguatkan juga, sampai akhirnya novena itu selesai. Dan sampai sekarang, apa yang kami novenakan itu, memang belum itu terwujud. Tetapi, satu hal, bukan terwujudnya itu, bukan dalam hal ini ya, apa istilahnya itu anaknya bebas, bukan. Bukan itu, yang kami ini apa, bukan saya sharingkan ini. Tapi yang terwujudnya dalam doa novena kami itu, ada sesuatu hal yang membuat ibu itu akhirnya memberikan pemahaman dalam dirinya itu, Allah itu baik. Allah itu sungguh sangat amat baik. Itu yang ditekankan. Walaupun menghadapi permasalahan yang bagi ibu dan anaknya itu, tidak mudah untuk dijalani. Tidak mudah untuk dipahami. Tidak mudah untuk diterima. Awal mula, ibu itu dan apa, ibu itu loh ya, bukan anaknya loh ya. Ibu itu selalu mengatakan, Tuhan kamu itu enggak adil. Tuhan, orang-orang yang ini bersalah itu tidak kamu hukum, tetapi kenapa anakku yang tidak bersalah itu kamu hukum. mengatakan itu terus kepada Tuhan. Dan malah meminta untuk Tuhan itu mengadili mereka yang membuat anaknya itu hidup dalam kesengsaraan. Itu menurut kacamata ibu itu, menurut manusia. Itu yang penjelasan yang ini ya, saya mau jelaskan. Lalu, saya sempat juga bertemu dengan anaknya, saya tanya, gimana perasaanmu, gimana kabarmu, gimana keadaan kamu menghadapi keadaan di dalam penjara. Anak itu hanya mengatakan satu, Sustar, saya tidak menghukum diri, tidak istilahnya itu menghukum dengan kok nelongso, kok patah semanat, kok putus harapan, tidak. Tetapi saya melihat ini, saya mau menjalannya dengan hati yang damai, dengan hati yang tetap mengampuni orang-orang yang sudah membuatnya ini menderita. Saya nangis sampai waktu itu. Dan saya pun memeluk, juga saya katakan, yang kuat ya nak, kamu tetap harus doa, kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat amat baik untuk kamu dan keluarga kamu. Dan jangan membenci orang-orang yang sudah membuat kamu seperti ini. Terus menerus kamu harus bersyukur pada Tuhan, mengampuni, menerima. Menurut ibu bapak kan pasti berat. Saya pun yang melihatnya pun juga merasakan berat. Merasakan ikut serta dalam penderitaan itu tidak mudah. Apalagi anak itu menjalannya di penjara. Dan ibu itu terus menerus menangis di dalam doanya. Tapi kalau bertemu dengan anaknya, ibu itu menyembunyikan perasaan manisnya itu. Dan apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan waktu ini sampai sekarang, menjalani proses sidang, menjalani proses yang ini apa, keputusan yang kemarin membuat ibu itu sama anaknya, ya mau enggak mau harus menerima. Dari pihak jaksa pun juga mengusahakan juga ini. Kesulitan. Dan baru tadi sore juga saya berbicara lagi dengan ibu lewat telepon, karena saya kuliah, jadi saya tidak bisa ikut serta dalam ini proses pengadilannya di tempat pengadilan, tapi saya hanya memantau secara komunikasi dengan ibu itu WA. Dan saya tetap berdoa untuk anak ini dan ibu ini. Walaupun saya tidak bisa bertemu kembali dengan anak dan ibu itu ya, karena kendala waktu. Tapi saya yakinkan selalu saya ini berikan peneguhan untuk ibu itu, ibu, Tuhan itu baik, Tuhan pasti adil. Dan yakinkan itu untuk anak ibu, tolong tetap ini percaya sama Tuhan, tekun dalam doa, dan anak itu juga, apa, infonya dari ibu itu, tetap ini doa rosario, tetap doa, di luar rosario juga doa, setiap hari doa pribadi ke Tuhan, dan terlebih lagi, baca kitab suci. Terus juga ada saat-saat tertentu bisa ikut misa, itu saya bersyukur anak itu bisa ikut misa, itu saya sangat bersyukur sekali. Walaupun itu dirasakan seminggu sekali. Dan yang saya membuat saya tetap percaya bahwa anak itu dan ibu serta keluarga tetap membuat keyakinan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu juga memberikan kekuatan melalui siapapun yang dijumpai, entah itu lewat pertemuan saat ini, pengadilan itu orang-orang ada yang datang untuk menegukan dan menguatkan ibu dan anak itu dalam doa-doa, bahkan dalam WA. Apa, mereka mengirimkan, entah itu ungkapan perasaan mereka yang ikut terlibat dalam kesedihan mereka, terus ungkapan juga yang membuat ibu itu selalu menangis, bahwa begitu banyak orang-orang yang peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Dan ibu itu dikuatkan. Juga para romo, siapapun yang ibu itu, baik itu kenal maupun gak kenal itu, ibu itu semakin memperoleh kekuatan peneguhan dan sampai akhirnya, bukan doa untuk menghukum orang-orang yang sudah membuat anaknya menderita, bukan doa menyalahkan Tuhan, bukan doa mempertanyakan, Tuhan kamu itu di mana? Tuhan kamu itu keadilanmu itu di mana? Bukan. Tetapi, ibu itu mulai berdoa, biarkan Tuhan apa yang menjadi kehendakmulah yang terjadi dalam keluarga ibu itu, dalam anak. Itu tidak mudah ibu bapak. Dan itu penuh perjuangan. Di dalam membangun iman. Iman yang bisa mengatakan bahwa kehendakmulah Tuhan yang biar terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa Habakkuk itu melihat Allah itu terus-menerus memberikan, mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Kalau tadi saya di dalam pemaparan teks itu ada mempertanyakan, ratapan menurut kacamata iman ini, Allah adil itu menurut kacamata kita itu seperti apa? Dan menurut kacamata Allah sendiri itu seperti apa? Yaitu sharing yang tadi saya katakan tentang anak ini, bahwa Allah adil menurut Allah itu adil. Adilnya di mana? Adilnya kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang saya renungkan, saya refleksikan dalam perjalanan hidup saya, menemani mereka, saya melihat perjalanan hidup mereka, juga ikut mengetahui perkembangan sidangnya seperti apa, keadaan anak itu, bahkan ibu itu dan keluarga mereka. saya akhirnya melihat dan juga merasakan Allah itu adil. Adil dalam hal untuk menjadikan semuanya itu baik, pasti ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, kepada orang-orang yang menyalahkan anak itu, bahkan kepada hakim maupun jaksa. itu yang saya renungkan, itu yang saya refleksikan, keadilan Allah seperti itu. beda dengan keadilan yang menurut ibu yang ini, keadilan yang menurut ibu anak yang dipenjarakan ini, akhirnya ibu itu melihat keadilan Allah bahwa tidak lagi itu memandang sebagai permasalahan, sebagai persoalan, tetapi sebagai sesuatu yang Allah ingin ungkapkan untuk ibu itu, untuk anak itu nantinya, nantinya, bukan saat ini, bukan saat itu. Begitu juga kita, Allah itu adil, adil menurut kacamata iman Allah, menurut Allah. Itu bukan untuk kita bisa memahaminya saat ini, tetapi itu kita akan memahaminya nanti, nanti saatnya akan tiba Allah akan memberikan pemahaman keadilan Allah itu seperti apa. Dan ingat, kita tetap percaya keadilan Allah, Allah itu adil bagi kita, dan kita harus menemukan sukacita itu dalam Allah yang adil itu. Bahwa di sini itu, di pemahaman dalam BKSN materi keempat ini, juga diberikan di dalam temanya itu, Allah itu adil dan sumber sukacita. Kita temukan, kita terus menerus harus menemukan sumber sukacita dari Allah itu dalam diri kita. Itu ya dengan apa? Doa. Dengan kita percaya bahwa Tuhan itu sumber sukacita, Tuhan itu adil. Perayaan Ekaristi, kita ikut serta dalam perjalanan Tuhan Yesus. Ekaristi itu, selama perayaan Ekaristi itu kita mengenangkan siapa? Ya mengenangkan Yesus. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Itu sumber sukacita kita juga. Kalau Yesus tidak menyelamatkan kita, kita tidak akan bisa selamat. Dan itulah sumber sukacita yang ingin Habakkuk beritakan kepada kita. Kita berikan pemahaman itu seperti yang Habakkuk sudah berikan kepada kita melalui kitab Habakkuk ini. Kalau di dalam doa Nabi Habakkuk itu juga di akhir ya, di akhir Habakkuk 3 ayat 1.19 itu dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecatu. Jadi Habakkuk itu juga bernyanyi seperti yang Romoheri kemarin katakan itu. Di mana Habakkuk itu merupakan salah satu ini ambil bagian dalam kelompok musisi dalam ibadah-ibadah di baik Allah. Habakkuk selalu memberikan pujian, nyanyian pujian. Dan itu juga dinyatakan di dalam Habakkuk 3 ayat 1 sampai 19. Keluhan yang Habakkuk ini sampaikan kepada Allah diberikan jawaban oleh Allah bahwa Allah itu adil, Allah itu sumber sukacita, dan Habakkuk itu pun menyatakan dalam pujian. Seperti yang sharing tadi saya ini, sharingkan itu, keluhan, ada keluhan dari ibu dan anak itu, bahkan keluarga mereka. Keluhan yang selalu terus-menerus mempertanyakan, keluhan yang selalu terus-menerus memberikan ratapan-ratapan mereka kepada Allah, keluhan dalam bentuk doa-doa mereka, dan itu pun juga mereka sampai sekarang pun masih belum bisa, apa istilahnya itu, melihat, menemukan, merasakan jawaban Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan memberikan jawaban itu, akhirnya Tuhan memberikan jawaban ke ibu dan anak itu, menjalani dengan syukur, menjalani bahwa itu kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, dan mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ibu itu akhirnya mengungkapkan dengan pujian-pujian itu pun juga dalam bentuk doa, tidak meminta penghakiman untuk orang-orang yang sudah menyakiti anaknya. Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita mau belajar dari ibu itu, kita juga ingat bahwa Ayub itu orang yang baik. Saya akan menyinggung sedikit tentang Ayub, karena di sini pun Ayub juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu mempertanyakan Allah dalam kehidupannya, dalam keadaannya yang baginya itu, kok ini ya, semula Ayub itu diberikan kenikmatan, kemewahan, dan juga anak yang diberkati. Tapi tiba-tiba Tuhan mengambil semuanya itu. Dan Tuhan memberikan apa istilahnya itu semacam bagi Ayub itu hukuman, bagi pandangan sahabat-sahabat Ayub. Tetapi Ayub terus-menerus memberikan keyakinan dalam dirinya, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adil. Dan Ayub pun juga senantiasa mendaraskan hidupnya itu dengan doa yang tidak lagi mempertanyakan keadilan Tuhan, yang pernah, yang Ayub sempat ini lakukan itu, tetapi sebagai ungkapan. Ungkapan Tuhan itu baik, ungkapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk Tuhan itu baik. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur pada Tuhan dengan apapun yang dialaminya. Bapak-Ibu yang terkasih, yang saya mau tekankan di sini juga bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, tanamkanlah selalu dalam diri kita, terutama dalam hati kita, bahwa itu Allah adil. Allah itu baik, sangat amat baik. Dan kita harus masuk dalam pemahaman itu bukan hanya sebagai ungkapan, tetapi sebagai ungkapan hati kita. Untuk senantiasa bersuka cita, untuk senantiasa bersyukur, dengan apapun yang kita terima, dengan apapun yang Tuhan beri, dengan apapun yang kita alami, dengan apapun yang kita nikmati, apapun itu, dengan apapun itu yang kita dapatkan dari Tuhan, kita harus temukan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu sumber suka cita. Dan di sini saya juga ingatkan lagi, menumbuhkan iman seperti itu tidak mudah. Tetapi kita akan senantiasa menumbuhkan iman untuk adil, Allah itu adil, Allah itu sumber suka cita, dengan kita senantiasa doa. Doa itu menumbuhkan kekuatan iman. Dan iman yang benar itu adalah iman yang tekun. Iman yang setia bertahan. Bahkan dalam periode krisis sekalipun, terus menerus menaruh kepercayaan kepada Allah. Seperti yang anak dan ibu juga ayub itu lakukan. Keadaan apapun yang mereka alami, mereka tetap tekun berdoa. Mereka tetap setia, setia pada Tuhan. Setia bahwa Tuhan itu selantiasa memberikan yang terbaik. Setia bertahan. Tidak putus asa. Tidak patah semangat. Sempat ibu itu juga bercerita, anaknya sempat mengatakan seperti ini. Sustar, anak saya kemarin, kapan lalu yang saya kunjungin, ibu itu sendiri yang selalu rutin menyediakan waktu untuk kunjungan ke anaknya setiap hari selasa, dan kamis kalau tidak salah itu. Dan mengikuti dengan ini jalannya sidang. Sempat anaknya itu mengatakan seperti ini, saat ibu itu menjemuk anaknya. Ma, saya itu pengen ngomong sama hakim. Biarkan keputusan hakim itu jangan memberikan keputusan penjara dua tahun. Tetapi hukuman mati, saya siap kok melayani. Ibu Bapak yang terkasih. Saya waktu mendengar kata-kata itu, dalam hati saya itu, aduh Tuhan, anakmu putus asa. Sedih Bapak Ibu. Saya juga ingin sekali memberikan peneguhan, bertemu langsung dengan anak itu. Tapi saya hanya mengatakan ke ibu itu, saya minta maaf, saya belum bisa bertemu dengan anak ibu, karena saya kuliah, dan hari-hari saya pun juga penuh dengan tugas dari kampus, dari kuliah, maupun saya juga pelayanan. Tapi yang saya mau ini, katakan tolong ke anak ibu, sampaikan pesan saya, katakan kepada anak ibu, tetaplah doa, jangan putus asa, jangan mengatakan itu, biarkan Tuhan yang berkehendak, biarkan Tuhan yang melakukan segala, apa yang menjadi kehendaknya. Bukan itu dari keinginan kamu sendiri. Terus, tetaplah mengatakan kepada Tuhan, untuk Tuhan itu baik, Tuhan sangat amat baik, bersyukur senantiasa, dan baca kitab suci, temukan Tuhan di dalam kitab suci itu. Saya utarakan itu ke ibu itu, dengan menguatkan ibu itu juga, bahwa ibu tidak sendiri, ibu ada dalam doa-doa saya, doa-doa mereka yang ikut, serta dalam kesedihan ibu, dengan berbagi dalam hal doa, dalam hal menguatkan, jadi ibu teruslah menaruh kepercayaan, bahwa Allah itu adil, Allah itu sumber sukacita. Saya jujur memang tidak mudah, untuk bercerita ini, saya sebelumnya sempat izin ke ibu itu, ibu, bolehkah saya izin, ibu saya mau izin, bolehkah saya menceritakan kisah anak ibu, dan perjuangan ibu, kepada saudari-saudara saya, dalam BKSN, nanti malam, baru tadi sore, tadi siang saya berbicara dengan ibu itu, dan ibu itu mengatakan, silakan suster, suster selalu mengikuti perjalanan, apa sidang sebelum-sebelumnya, kan saya sempat ini mengikuti, dan suster juga mengenal kami, mengikuti perjalanan hidup kami, jadi silakan suster untuk berbagi sharing iman. Makanya itu saya bisa berani, dan menyampaikan dalam sharing iman ini, bukan untuk sekali lagi, bukan untuk saya, ikut serta dalam permasalahan yang mereka hadapi, dengan apa istilahnya itu memberikan, oh ini kok enggak adil ya, oh ini kok seperti ini ya, tidak. Tetapi yang saya mau sharingkan di sini itu, perjalanan iman mereka, yang semula mempertanyakan, Allah itu enggak adil, Allah itu kok enggak, saya enggak menemukan sumber sukacita di dalam Allah. Dan itu sampai akhirnya mereka menemukan, bahwa Allah itu adil, Allah itu sumber sukacita. sharing iman itulah yang saya ingin Bapak Ibu sharingkan selama BKSN. Syukur-syukur setelah BKSN selalu ada pertemuan lingkungan, yang bisa saling membagikan sharing iman, dalam bentuk ibadat, ibadat bersama, terus sharing bersama. semakin lama kita menumbuhkan iman dengan bersharing, itu juga semakin lama iman kita akan dikuatkan, ditumbuhkan. Iman yang tekun, setia bertahan. Jadi kalau kita mendengarkan sharing sesama kita itu, jangan jadikan itu sebagai cerita, sebagai informasi saja. Tidak. ambillah makna sharing itu. Maknai sharing itu. Untuk kita menjadikan iman kita itu bertumbuh, iman kita itu tetap dikuatkan, iman kita itu tetap diteguhkan, iman kita itu tetap diajak untuk setia, iman kita juga diajak untuk tetap bertahan. Oh iya ya, saya punya teman yang punya sharing iman seperti ini. Saya mengalami kejadian yang hampir sama, serupa. Jadi teman saya itu menjalani kehidupannya itu dalam saat mengalami permasalahan itu seperti ini. Oh iya, iman apa teman saya itu bisa, pasti saya bisa. Karena saya menemukan Tuhan di dalam sharing iman itu dengan sesama. Dan saya juga menemukan bahwa Tuhan itu mempunyai maksud yang luar biasa, rencana yang indah. Dan juga kita mempunyai pemahaman bahwa oh kehendak Allah itu bukan kehendak saya. Oh saya itu tidak boleh menuntut kehendak saya. Yang saya harus lakukan adalah saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak Allah. Dan itu pun saya tetap akan memberikan pemahaman dalam diri saya, Tuhan itu adil dalam setiap hal yang saya alami, dalam setiap hal yang saya jumpai, dalam setiap hal yang saya rasakan, Tuhan itu adil. Dan saya juga diajak untuk semakin menumbuhkan iman itu dengan bersyukur. Bersyukur bahwa ada syukat cita dalam kita bersyukur, kita juga merasakan syukat cita. Dalam doa kita juga merasakan syukat cita. Syukat cita dari siapa itu? Ya dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Sharing iman itulah yang harus ditumbuhkan, sharing iman itulah yang harus semakin kita bawa untuk saudari-saudara kita selama BKSN. Syukur-syukur nanti berkelanjutan ya. Dari apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita ini belajar sama-sama tentang dari Habakkuk 3 ayat 1 sampai 19 ini. Seperti yang tadi sudah saya ini katakan, kesimpulannya itu juga saya ambil untuk penekanan lagi dari perkataan saya sebelumnya. Habakkuk melihat bahwa Tuhan terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Dari akhir pemahaman kita dalam Habakkuk 3 ayat 1 sampai 19, Habakkuk itu melihat bahwa Tuhan terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Yang terbaik itu seperti apa? Ya Tuhan yang tahu. Kalau misalnya tadi kita ini apa? Berkacamata dari iman ibu dan anak itu, pengusahakan yang terbaik. Tuhan itu terus-menerus mengusahakan yang terbaik. Pengusahakan yang terbaik itu kenapa? Terus-menerus mengirimkan orang-orang untuk menguatkan, menegurkan bahwa anak ibu itu dan ibu itu juga keluarga itu tidak sendiri. Mereka juga menginginkan anak itu mendapatkan keadilan. Itulah. Tuhan terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Ibu itu pun juga akhirnya merasakan bahwa Tuhan terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk ibu itu dengan doa. Yang semakin lama ibu itu menganggap bahwa doa saya itu kok sebelumnya menghakimi ya. Oh doa saya kok sebelumnya itu minta Tuhan itu menghukum ya. Tetapi lama-lama ibu itu akhirnya melihat bahwa kehendak Tuhan lah yang terjadi. Kehendak Tuhan lah yang harus diterima. Kehendak Tuhan lah yang harus dijalani. Dan ingat, yang baik menurut Tuhan belum tentu bisa diterima dan siap dihadapi manusia. Yang baik menurut Tuhan itu baik. Apa anak itu mengalami ketidakadilan di penjara. Ibu itu mengalami kesedihan terus-menerus. Baik menurut Tuhan. Tuhan pasti menganggap itu baik. Karena kita tidak tahu ada apa di belakang, di balik permasalahan yang mereka hadapi itu. Tuhan akan memberikan semuanya itu baik. Dan itu pemahaman itu akan dirasakan oleh ibu dan anak itu nantinya. Kita tidak boleh egois dalam menuntut kepada Tuhan. Tuhan saya itu seorang kategis. Saya itu seorang pewarta. Saya itu maunya hidup. Saya itu seperti ini, seperti ini. Keluarga saya itu harus seperti ini. Tidak. Kalau Tuhan menganggap itu bagi Tuhan itu tidak baik. Bagi Tuhan itu belum baik. Bagi Tuhan itu belum yang terbaik. Kita kan tidak tahu. Makanya itu. Yang baik menurut Tuhan itu belum tentu bisa diterima. Ada yang ini apa? Seorang kategis ataupun seorang pewarta. Anaknya mengalami kecelakaan atau mengalami apa. Terus sampai akhirnya harus mengeluarkan materi yang tidak sedikit. Sehingga membuat kehidupannya itu semakin lama kok semakin mempertanyakan Tuhan. Itu menurut manusia. Itu Tuhan itu tidak memberikan yang baik. Tapi kalau menurut Tuhan, yuk kita diajak untuk menyadari. Di balik peristiwa itu, Tuhan itu ingin berbicara apa? Begitu juga pisah dalam Habakuk ini. Di balik peristiwa penganiayaan bangsa Israel yang mengalami penjajahan, yang menurut bangsa Israel itu mengalami ketidakadilan, Tuhan itu mau apa? Oh iya, bangsa Israel itu harus kembali melihat bahwa Tuhan itu sebagai Yahweh, sebagai Allah. Kalau dulu itu menyebutnya itu bukan ini ya, bukan Tuhan ya, bukan apa seperti Allah ditutup, tetapi memanggil Allah itu Yahweh. Dan itu pun akhirnya pemahaman itu kalau bangsa Israel bisa menerima, pemahaman itu akan menjadi yang baik menurut Tuhan, belum tentu bisa diterima. Ingat dulu ya, perjalanan bangsa Israel itu menempuh tanah yang dijanjikan itu 40 tahun. Kenapa Tuhan memberikan 40 tahun perjalanan mereka? Karena mereka setiap hari protes, karena mereka setiap hari meratap, karena mereka setiap hari itu mengeluh, bukannya menerima, bukannya oh iya, perjalanan saya itu masih panjang. Tuhan itu memberikan tanah perjanji. Tuhan pasti memberikan itu. Jadi itu pemahaman yang negatif yang mereka lakukan ke Tuhan, mereka lakukan ke Allah. Sehingga perjalanan mereka panjang. Coba kalau mereka menerima semua itu dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, perjalanan mereka untuk menempuh sampai ke tanah terjanji itu cepat. Begitu juga kita. Kalau menurut kita itu baik, saat ini kondisi kita baik, terus tiba-tiba Tuhan memberikan ketidakbaikan, ya jangan ini menganggap itu tidak baik. Tidak. Ingat, yang baik menurut Tuhan belum tentu bisa diterima. Diterima oleh kita itu belum tentu. Contoh saja, saya. Kalau saat ini saya diberikan Tuhan untuk kuliah, kesempatan untuk kuliah, dan banyak tugas-tugas yang harus saya ini kerjakan, belum lagi saya harus pelayanan. Saya sempat ditegur sama kakak saya, kan saya tinggal sama kakak saya. Ya kamu jangan ngeluh, ya kamu jangan ini apa menganggap itu berat. Tuhan itu ngasih itu kesempatan buat kamu kuliah. Walaupun kuliah kamu itu juga banyak tugas, banyak yang ini kamu harus belajar. Tapi kan itu kebaikan, kebaikan dari Tuhan. Karena Tuhan menganggap saat ini kamu belum bisa mengerti. Tetapi nanti kamu akan bisa mengerti. Dari situlah kita tetap memberikan pemahaman bahwa Tuhan terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk umat yang beriman kepadanya. Yang baik menurut Tuhan, itu pasti yang baik untuk kita. Jadi kita harus bisa belajar untuk terus-menerus, belajar untuk menerima, dan siap menghadapi. Terus yang kedua, manusia itu perlu terus-menerus membangun pengharapan bahwa Allah mengenapi janjinya. Dengan doa. Doa itu menjadi salah satu cara bagaimana menguatkan diri kita menghadapi situasi tidak adil, menghadapi situasi tidak enak, menghadapi situasi yang itu bisa membuat kita kalau tidak kuat putus asa, mengeluh, meratap. Doa. Terus-menerus kita jangan putus. Doa kita terus-menerus kita harus doakan. Kita harus ucapkan, kita harus daraskan kepada Tuhan. Syukur-syukur di samping doa juga rajin ikut Nisa, baca kitab suci itu ya. Dan ingat, doa itu jangan doa yang meminta terus, tetapi doa yang bersyukur. Awalilah doa itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Syukur atas nafas kehidupan, syukur atas rejeki yang Tuhan berikan, syukur atas makanan dan minuman yang Tuhan sediakan itu. Untuk doa yang terus-menerus kita bisa sampaikan kepada Tuhan, itu salah satu cara bagaimana menguatkan diri kita menghadapi situasi tidak adil. Ingat, doa menumbuhkan kekuatan iman. Iman yang benar adalah iman yang tekun, setia bertahan, bahkan dalam periode krisis sekalipun. Periode di mana kita itu mengalami apa istilahnya itu sampai keputus asaan, sampai apa istilahnya itu patah semangat. Tetap, kita harus tetap setia berdoa pada Tuhan. Kita harus tetap setia untuk kuat dengan doa-doa kita. Dan terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Allah. Lalu, ajakannya, kita harus membangun selalu kehidupan doa, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, dengan ikut misa, dan baca kitab suci. Terus yang kedua itu, tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Keempat, tanamkan dalam hati kita kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan yang kelima, bersuka citalah dalam dan bersama Tuhan. Bersuka citalah dalam. Berarti kita itu menyertakan diri kita dengan Tuhan. Dalam itu, entah itu dalam Ekaristi, dalam doa-doa kita, kita senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Dan bersama Tuhan, kita senantiasa ajak Tuhan dalam hari-hari kita untuk bersuka cita. Kayak contohnya, Tuhan, saya hari ini tuh senang banget gitu loh. Terus karena apa, rezeki yang saya terima. Itu tuh berarti kita tuh mengajak Tuhan itu untuk bersama dengan kita bersuka cita. Karena ingat, Allah itu adil dan sumber suka cita. Baik, itu apa yang bisa saya berikan. Terima kasih, berkah dalam. Sebelumnya ini ada pertanyaan, Juster, yang perlu dijawab. Juster, ada pertanyaan di chat, Juster, dari Pak Yohanes Kasianto. Apakah boleh dikatakan bahwa di akhir ayat bab tiga, menjadi inspirasi Maria dalam makhluk yang bersuka cita, karena Allah suruh selamatku. Apakah boleh dikatakan bahwa di ayat-ayat bab tiga, akhir ayat bab tiga itu, menjadi inspirasi Maria dalam magnifikat lukas 1 ayat 47, bersuka cita karena Allah suruh selamatku. Aku hendak bergembira dalam Allah penyelamatku. Aku akan bersorak. Apakah kubb 3 ayat 18. Itu malah ini, kita bisa belajar dari situ lewat apa, Bunda Maria. Bunda Maria kan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan mengatakan bahwa kehendakmulah yang terjadi, bukan kehendakku. Silahkan, enggak apa-apa. Itu malah bagus. Kalau saya itu dalam doa-doa itu ya, kadang Tuhan biarkanlah apa yang menjadi kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak saya. Saya sering mengatakan itu dalam doa-doa saya. Jadi apapun yang ini, perjalanan hidup saya itu setiap hari, selalu saya ini apa, biarkan Tuhan yang mempunyai kehendak, bukan kehendak saya. Itu juga bisa menjadi ungkapan seperti Bunda Maria. Kita pun juga diminta, juga diajak untuk senantiasa melakukan seperti apa yang Bunda Maria ucapkan. Bukan hanya ucapan ya, tapi lakukan. Biarlah menjadi kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi. Semoga menjawab ya Pak Yohanes Kasianto. Terus ini tambahan refleksi dari Pak Yohanes Kasianto untuk memperkaya refleksi kita, suster. Ini tidak ada pertanyaan. Terima kasih sekali Pak Yohanes Kasianto sudah menambah ini refleksi untuk Habakuk Bapak 3 ayat 1-19. Ibu Bapak bisa pakai loh nanti ini untuk memberikan BKSN di pertemuan keempat ini. Di sini juga saya bacakan aja ya, refleksi Habakuk Bapak 3 ini dari Pak Yohanes Kasianto ya. Perasaan yang sulit dan harus diupayakan setidaknya dalam ungkapan doa itu satu, memahami keadilan yang jauh dari perasaan kebutuhan manusiawi. Ini berat loh ini ya. Jadi keluarkan apa yang sisi manusiawi kita. Kita jangan bawa sisi manusiawi kita, tapi kita bawa diri kita itu sebagai diri kita Tuhan. Biarkan Tuhan yang ada dalam hati kita. Memahami keadilan yang jauh dari perasaan kebutuhan manusiawi. Terus yang kedua itu dalam peristiwa yang tidak mengenakan atau derita sebagai proses rahasia cara kerja Allah. Itu benar. Tadi seperti yang saya ungkapkan itu, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Sederhananya seperti itu. Terus ketiga, tetap bersyukur dalam doa atau pasrah atas hal yang jauh dari keinginan atau kenyamanan hidup. Yang keempat, tetap percaya rencana Allah yang terbaik atas jalan atau cara manusia. Terima kasih Pak Yohanes Kasianto untuk penambahan permenungannya ini. Baik, ada lagi Pak? Ya, ini ada sering dari Bu Desi. Bu Renata Desi ya? Iya. Ibu kalau mau sharing boleh lho Bu di sini. Silahkan Ibu. Daripada Ibu menunggu. Kan bisa enak diucapkan Ibu. Sampai saya tulis Pak Suster. Tidak apa-apa kalau kita seling dikuatkan, diteguhkan. Mari Ibu. Ya, selamat malam Suster. Kalau saya sih banyak sekali mengalami keajaiban dari Tuhan. Setiabari kita pasti mendapatkan mujizat dan Tuhan itu saya yakin ini pasti baik dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Itu selalu saya iman dan saya rasakan. Begitu Suster. Dan kita jangan lupa terus berdoa. Itu pasti penambahkan kekuatan kita. Kita pun punya jam doa setiap hari yang harus kita lakukan. Dan kita juga rajin ekaristi. Kita membaca Alkitab. Itu pasti Tuhan akan memberikan. Itu sudah saya lakukan, Suster. Walaupun banyak sekali ada masalah-masalah. Tapi Tuhan selalu proses hidup kita di situ. Oh apa tuh, apa tuh, walaupun kadang itu lama ya. Kita tahu jawabannya. Tetapi saya yakin Tuhan pasti yang terbaik buat saya, memberikan yang terbaik buat saya. Begitu Suster. Terima kasih. Berkah doang. Bu Renata ya, ada lagi? Boleh Suster, saya sampaikan Suster. Boleh, mohon gue Pak. Terima kasih Suster, selamat malam. Kalau melihat dari cerita tadi Suster, bagi saya itu keluarga tersebut sangat bahagia sekali ada yang menjaga ini. Tapi saya pernah mengalami seperti itu Suster. Ya, ini singkatnya begini aja. Saya itu waktu itu bekerja di Indonesia Power ya. Kurang tiga tahun saya harus ambil resen ya, pensiun di. Padahal itu tidak saya ganda. Tapi kondisi saya yang harus saya lakukan. Akhirnya ya itu tadi. Saya seperti orang yang gila aja. Saya tidak ada yang menampi, merasa. Merasa tidak ada yang menampi. Akhirnya saya putus asa, tapi rupanya tuban itu belum mengendaki. Kalau saya itu harus sampai di sini hidupnya. Akhirnya saya ya di rumah hanya yang namanya orang sudah tidak berpengharapan. Itu rasanya kayak gitu luar biasa. Sehingga saya oleh istri saya, itu akhirnya kes. Kamu sudah senang di rumah kan? Nih, tak kayak pembantu. Makan tiap hari disediain. Pekerjaan tidak ada. Tapi satu yang saya minta, kamu harus membaca kitab suci. Akhirnya tak jalani, sister. Saya membaca kitab suci, sudah tidak ada semangat. Walaupun karena itu permintaan istri saya, saya turuti dari kejadian itu tak baca penciptaan Tuhan terhadap isi dunia ini. Akhirnya waktu itu, tahun 2013 ya. Itu kan baru rame-ramenya yang namanya Aba, ayo baca alkitab. Saya diajak oleh teman saya. Yuk Pak, ikut Aba. Oke. Suatu saat saya baca terus. Dan di situ terjadi apa? Malah terjadi suatu konflik dalam hati saya. Saya itu mengingat bahwa, aku ini ramele banget, ini hukuman ini. Saya merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti tadi sister ceritakan. Akhirnya setelah saya baca, baca-baca sampai hari ini, sister. Mungkin saya sudah 52 kali ada itu. Sampai sekarang saya masih punya 4 grup. Jadi dari kejadian sampai wahyu. Terus meningkat lagi pada tahun 2017. Itu saya bilang sama istri saya. Aku tak nak kerja tiap pagi, yuk. Ya, wilih apik. Akhirnya saya kekerja tiap pagi. Dari situ ada suatu proses pertumbuhan imam saya. Yang dulu doa saya itu hanya memohon. Setelah saya bisa sembuh. Bisa-bisa artinya itu udah. Pemikiran saya udah normal lah katakan begitu. Terus saya ada rasa ketakutan. Jangan-jangan ini nanti saya kembali ke seperti yang sudah saya alami. Terus saya doa-doa-doa. Tuhan jangan jauhkan aku dari hal-hal yang seperti dulu. Akhirnya terus meningkat lagi, sister. Saya syukuri hidup ini. Sampai detik ini saya masih makan 3 kali. Terus seperti sister katakan tadi bahwa Tuhan itu menjawabnya tidak dengan bahasa. Tapi dengan menunjukkan kejadian. Akhirnya juga saya pikir-pikir. Iya, iya. Aku mimpian gue duit ki minta gue anakku rubuh juku. Toh, ya sedikit-sedikit saya punya pensiun sudah saya serahkan istri saya. Sama pesangan saya serahkan istri saya. Terus saya lihat anak saya. Anak saya yang pertama sudah masuk di, ini tidak sombong loh ya. Sudah masuk di bank mandiri. Anak saya yang kedua juga sekarang sudah jadi dosen. Loh, loh saya sampai sekarang itu hanya bilang. Loh, loh, loh kok kayak gitu. Lah, yang terakhir itu doa saya itu hanya saya merasakan bahwa akan kasih Allah ya. Saya itu dikasih. Bahwa saya itu dikasih oleh Allah. Itu yang terakhir menjadi doa saya selalu. Saya selalu terima kasih Tuhan. Engkau telah mengasihi aku. Padahal setelah saya pikir juga pendampingan saya itu banyak. Seperti hari ini saya bisa menerima dari BKSM yang keempat ini. Terus yang dulu-dulu saya selalu mengikuti sum dari Pak Handoya itu. Tiap BKSM mesti saya mengikuti. Sekarang bukan saya kuat enggak. Tetapi saya sudah bisa bersuka cita. Walaupun hari ini juga saya memetaskan Arimata. Tapi beda dengan Arimata waktu yang dulu. Jadi karena suka cita saya, bahwa saya dikasih oleh Allah. Terima kasih, Sistema. Terima kasih, Pak Priyono. Pengalaman yang luar biasa, Pak. Jadi, Ibu Bapak, jangan bosan-bosannya untuk menguatkan diri kita itu dengan doa. Ikut perayaan ekaristi setiap hari, baca kitab suci. Itu pun sebagai sebuah, istilahnya itu ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Kalau tidak salah, BKSM kedua itu Romoniko mengatakan temannya yang Islam. Itu membaca kitab suci itu katanya novel. Nah, kita jadikan kitab suci itu sebagai novel. Buku yang kita ini apa, pengen baca-baca-baca terus. Dan itu pun bukan hanya untuk gini. Kalau saya ya, saya merefleksikan itu di saat kita tekun doa, di saat kita tekun untuk ini, baca kitab suci, bahkan ikut misah harian. Itu, diri kita itu semakin hari itu semakin dikikis. Dikikis dari hal-hal yang menurut Allah, oh ini enggak baik, oh ini kurang, oh ini perlu ini dibersihkan, perlu dibuang. Nanti lama-lama Tuhan akan memberikan diri kita itu yang baik. Itu, Ibu Bapak. Ini dari Pak Yongi juga menguatkan dalam pernyataannya bahwa doa tidak hanya memohon saja, kita juga harus bersyukur. Seperti sudah di ucapkan. Terima kasih Pak Yongi, sudah ini menguatkan juga. Ini Ibu Bapak yang terkasih, ya jangan jadikan BKSN itu sebagai sarana yang apa ini, hanya saat ini, untuk kita bisa membagikan kitab suci, pemahaman kitab suci, sharing iman. Tapi terus-menerus bentuklah dalam komunitas, entah itu lingkungan, entah itu seperti yang Pak Tadi Priyono ini ya, lakukan dengan komunitas sesama yang membaca kitab suci. Itu, supaya kenapa? Supaya pewartaan Tuhan, kasih Tuhan itu dirasakan gitu loh Pak. Kalau saya itu lebih sukanya, lebih senangnya itu di saat memimpin ibadat ataupun memberi permenungan gitu ya, saya selalu banyak sharing iman. Dari sharing iman itu kita belajar dari kitab suci, di-sharingkan. Dari situ akan semakin menguatkan, meneguhkan. Bukan hanya iman saya, tapi iman juga yang ikut serta dalam pertemuan itu. Terus ajaklah untuk selalu apa ini, kalau bisa loh ya, kalau bisa itu doa bersama, entah itu dalam keluarga, entah itu syukur-syukur lingkungan itu setiap hari itu, hari apa itu kumpul yuk doa bersama, kayak gitu tuh. Ada loh satu lingkungan itu, saya nggak tahu, saya pernah dengar itu ada satu lingkungan yang setiap hari itu doa anjelus atau apa gitu loh, bersama, oh sorry, maaf, doa kerahiman, doa kerahiman bersama-sama. Satu lingkungan itu yang saya pernah dengar. Dan saya juga ini apa, kalau ketemu umat itu, umat juga saya ajak untuk ini kita gitu loh. Ada satu keluarga itu juga setiap hari itu doa bersama. Dan itu pun doanya dilakukan, doa bangun tidur itu bersama, yang saya dengar loh ya, dari umat ini bercerita, terus doa ini rosario bersama, doa kerahiman jam tiga juga bersama. Doa apa ditutup hari itu, mereka itu juga doa bersama. Jadi mendasarkan kehidupan mereka itu doa, kebersamaan, terus ibu bapaknya ini juga rajin, rajin ikut misah harian, rajin juga ini apa istilahnya itu ikut kegiatan di gereja, di lingkungan gitu ya. Dan juga anak-anaknya pun juga diajak untuk ikut aktif terlibat dalamnya. Jadi kita bangun, kita bentuk diri kita untuk senantiasa tekun doa, baca kitab suci, ikut perayaan ekaristi setiap hari. Nanti kita semakin lama itu semakin mengalami kehidupan itu, sangat amat menyenangkan, sangat amat luar biasa, enak, nyaman. Itu ibu bapak. Monggo kalau ada ibu bapak yang mau sharing, kita semakin. Halo, selamat malam, Sustad. Selamat malam. Oh ya, ini dari Gendal, Sustad. Oh ya, Pak, monggo. Hanya ingin bertanya, teman-teman, apa, kapaslah. Di situ di halaman 44 dan halaman 45 dari buku Panduan, itu ada kata selah ya, kalau halaman 45 itu di baris ke-6. Kemudian, kalau di halaman 45, itu di baris ke-5. Kalau di halaman 44, itu kan baris ke-6, itu maha kudus dari pegunungan parang titik, selah titik, gitu ya. Kemudian halaman 45 di baris ke-5, itu bawah sampai lehernya titik, selah titik. Maksud saya, saya ingin bertanya, maksud apa itu? Kata selah itu maksud, dan artinya bagaimana? Terima kasih. Semoga loh, Pak, ya saya ini, kalau nanti saya juga akan bertanya ke Rompok ya, supaya saya ini keliru untuk menjawabnya. Ini pemahaman saya ya, Pak, ya, apa yang saya ini. Kalau saya membaca kitab suci saat itu, ada kata selah di sisi sebelumnya, antara ayat pertama dengan ayat berikutnya, gitu ya. Itu kayak seperti kita tuh, mengendapkan diri dulu. Jadi ada semacam keheningan dulu, gitu loh, Pak. Kalau itu tuh dari saya ya, Pak, ya. Tapi nanti saya akan tanyakan ke Rompok, supaya nanti saya nggak salah untuk memberikan penjelasan itu. Ya. Mungkin bisa membantu jawab, untuk yang kata-kata selah di Masmur tadi. Oh ya, silahkan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu memang betul. Intinya kalau ada kata selah itu di Masmur itu, jadi kita bacanya berhenti dulu. Jadi untuk merenungan atau untuk mengendapan itu betul. Jadi memang harus bacanya. Itu kata selah jangan dibaca, tapi kita memberikan jarak untuk kata-kata selanjutnya yang harus dibaca. Memang itu betul. Oh ya. Jadi kalau ada kata selah itu jangan dibaca selah. Tapi kita diam aja sebentar, gitu. Berapa detik, gitu. Ya, berhenti. Ini pengelejaannya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu Lusia. Ini teman saya, ini teman AOK. Ya, di AOK ya. Kursus kitab suci ya, Bu. Saya minta maaf ini sudah berapa kali nggak ikut kursus kitab suci-nya AOK nih. Kesibukan ini untuk membuat tugas-tugas, Bu. Iya. Itu, saya juga tetap masmur. Itu banyak kata selah itu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya, Pak ya. Ya, Suster. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Lusia sudah membantu menjawab. Baik, Bapak-Ibu. Saya tetap ini meneguhkan kembali untuk sering-seringlah memberikan sharing iman. Ya, sebagai ungkapan kita untuk apa ini. Rasa syukur kita kepada Tuhan juga loh. Itu sebagai bentuk aksi kita. Terus, apa ini juga ungkapan aksi kita itu bahwa Allah itu sumber suka cita itu juga bisa itu. Kita nyatakan dalam bentuk sharing iman. Untuk bisa menguatkan sesama kita. Terlebih untuk menguatkan perjalanan kita, hidup kita. Jangan bosan-bosannya untuk ikut perayaan ekaristi harian, baca kitab suci, sama doa ya. Harus tekun. Jangan ditinggalkan. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan BKSN bahan keempat ini. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Dan semoga Bapak-Ibu mewartakan BKSN nanti di lingkungan masing-masing ataupun di paroki itu bisa semakin lebih banyak mengajak umat untuk memberikan peneguhan kekuatan iman. Terima kasih banyak. Berkah dalam Tuhan berkati kita semuanya. Amin.